Halo sahabat Pediscare, penonton setia channel youtube Pediscare Malang Kali ini video perawatan Sebelumnya sudah ditayangkan bagaimana cara merawat pasien dengan polisitemia vera Dimana kondisi lukanya yang di video sebelumnya itu terlihat sangat merah Dan kali ini video pasien dengan polisitemia vera Dengan gangguan sel darah merah Kita buka dan kita lihat Kondisi lukanya sekarang sudah sembuh 100% epitel Alhamdulillah pasien sudah merasa aman dan nyaman dengan kondisi yang saat ini Tidak merasa nyeri hanya merasakan gatal di kulit sekitar Untuk perawatannya masih tetap kita lanjut dengan pencucian pada bekas luka Agar tidak menimbulkan iritasi dan juga gatal nantinya apabila kita buka Mencucinya kita menggunakan NACL dan juga sabun gentle antiseptic Agar hasilnya dapat membersihkan dengan maksimal Tekniknya kita menggunakan teknik swabbing dengan gentle Perlahan dan juga pastikan daerah-daerah sekitar luka juga dapat dibersihkan dengan baik Agar kotoran-kotoran juga hilang Setelah dibersihkan kita irigasi dan keringkan Ya Daerah luka dan juga daerah sekitar luka Oke Dan di video kali ini Pasien mengalami luka berulang ya Di bagian kaki kanan Sangat disayangkan Luka di sebelah kiri sudah sembuh Ternyata di bagian kanan ada luka lagi Dan kita mencoba untuk merawatnya dengan teknik yang sama Oke Nah Awal kita buka dulu Bandage yang sudah kita aplikasikan ya Dengan perlahan Karena pasien dengan polisitemiafera biasanya merasakan sensasi nyeri yang sangat luar biasa Dikarenakan adanya gangguan di sel darah merahnya Sehingga mengganggu sirkulasi di pembuluh darah Oke Ingat lakukan secara perlahan dan hati-hati Agar pasien tidak merasakan nyeri Setelah kita buka Dengan perlahan ya Kita lanjutkan dengan proses pencucian pastinya Tetap menggunakan Sabun gentle antiseptic Digunakan teknik swabbing dan juga irigasi Oke Terlihat luka disini ya Sebelum kita cuci memang Cairan sedikit ya Dan cenderung kering lukanya Dikarenakan memang stadium luka di stadium 2 Oke kita lihat warna dasarnya sudah merah Dan memang dikarenakan gangguan sel darah merah Maka kulit sekitar lukanya menghitam Dikarenakan sel darah merah yang mati Sehingga memberikan bekas warna hitam di kulit sekitar luka Kita aplikasikan gentle antisepticnya Tetap menggunakan teknik swabbing secara perlahan Pelan dan gentle Ya Sambil lalu ditanyakan Pasiennya apakah merasakan nyeri atau tidak Oke kita Lakukan secara perlahan Ya Sambil lalu dimasas Karena biasanya Pasien dengan polisitema vera Area lukanya mengalami pengerasan Bisa dilihat Kakinya bengkak ya Dikarenakan kompresi Tapi nantinya Bengkaknya akan berkurang Setelah dilakukan perawatan Oke setelah dilakukan perawatan Dengan mencuci luka Lalu dikeringkan dengan perlahan Ya kan Kita Pastikan Lukanya Sudah sangat baik Ya Dan juga Jaringan matinya Juga terbuang Dengan teknik swabbing dan juga irigasi yang sudah Kita lakukan Lanjut dengan Teknik mekanikal Debridement Ya menggunakan pingset Dikarenakan masih ada jaringan yang Nekrosis Oke Lakukan secara pelan Dan Tanyakan respon pasien Apakah merasakan Nyeri Atau tidak Apabila nyeri Jangan sampai dipaksakan Ya kita menggunakan Teknik Autolisis Debridement Dan untuk terapi tambahan Di pedisker malang Selalu memberikan terapi tambahan Yaitu menggunakan Infrared Agar nantinya Sirkulasi Dapat Lancar Ya Pembulu darah Dapat lancar Untuk mengaliri Jaringan-jaringan Yang Ada pada luka Dan juga Kita aplikasikan Ozon Terapi Untuk mengurangi Bakteri Yang ada pada Luka Dilakukan Kurang lebih Sekitar 15 Sampai 20 Menit Ya Selanjutnya Kita Berikan Antiseptik Untuk Lukanya Dan kita Aplikasikan Terapi Kita menggunakan Star Ag Sebagai Antimikrobial Oke Nah itu dia Star Agi Dan Silver Sulfadiazin Sebagai Primary Dressing Dilanjutkan Dengan Foam Dressing Sebagai Secondary Dressing Tidak lupa Kita aplikasikan Kasa Ditata Dengan rapi Di atas Foam Agar nantinya Dapat membantu Absorben Untuk Cairan Luka Untuk Fiksasinya Kita Menggunakan Kasa Gulung Terlebih Dahulu Agar Oklusif Dan Adesif Pada Area Dressing Diaplikasikan Dengan Rapi Dengan Rapat Selanjutnya Ada Satu Lagi Hal Yang Harus Dilakukan Yaitu Kita Aplikasikan Bandage Compression Dimana Disini Saya Menggunakan Pertama Adalah Kasagulung Kedua Adalah Menggunakan Soft Bandage Oke Nah Selanjutnya Yang Saya Aplikasikan Ini Adalah Creep Bandage Untuk Memperlancar Sirkulasi Oke Dilakukan Dengan Sangat Hati-hati Perlahan Dan Rapi Dan Selanjutnya Finishingnya Menggunakan Cohesive Bandage Oke Yaitu Adalah Disebut Dengan Three Layer Bandage Itulah Perawatan Pasien Dengan Polistitem Miavera Semoga Nantinya Dapat Bermanfaat Dan Dari Pedis Kermalang Semangat Dan Dedikasi Kami Untuk Anda Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Berikutnya